Terima kasih telah menonton! Halo? Luarin dompet kamu! Terima kasih telah menonton! Halo? Halo? Iya Kang? Masih di kantor? Enggak Kang. Barusan pergi, baru sampai di tempat Mangu U. Soal Spanduk, udah beres? Tadi saya telepon ke percetakan, udah jadi. Nanti malam dipasang. Pagi udah beres semua katanya. Bagus. Bagus. Esi. Iya Kang. Kopi. Kau! Hei! You! Yang! Cep! Kopi! Duduk! Masih panas. Masih panas. Jam segini belum pulang. Hari ini dia ikut bimbel. Kenapa dia harus ikut bimbel ya? Memangnya pelajaran dari gurunya gak cukup? Bimbel itu bimbingan belajar. Jadi si Eneng itu belajar pelajaran dari gurunya. Belajarnya dibimbing. Harus dibimbing? Maksudnya? Emangnya si Eneng gak bisa belajar sendiri? Pakai dibimbing segala. Gak bisa, Jang. Masa gak bisa dibujuk? Gak bisa. Mungkin dia udah terlalu kecewa sama saya. Terus kamu sendiri gimana? Cuma bisa pasrah. Si Eneng gak mau kuliah di Bandung? Maunya di mana? Kalau negeri pilihannya di Jakarta sama Jogja. Kalau gak masuk negeri dia mau di Jakarta aja. Kenapa ke Jakarta? Di Bandung kan banyak perguruan tinggi. Kata si Eneng dia mau cari pengalaman. Kalau bukan di Bandung, akan ku hatir. Kenapa? Kalau ikut saya, mana bisa saya ngurus anak. Paling bisanya ngasih jajan. Itu juga kalau uangnya ada. Kalau ikut istri saya, saya takut watak istri saya nular ke dia. Umurnya berapa? Sekarang 8. Sekarang ikut siapa? Sejak sekolah, saya titipin ke neneknya, ibu saya, rumahnya deket ke sekolah. Deket pisan. Jadinya kalau ke sekolah, gak perlu diantar. Gak perlu pakai kenaraan umum. Bisa jalan kaki. Anak kamu perempuan kan? Kamu bukannya udah tahu. Lupa. Iya, anak saya perempuan. Itu yang bikin Akang cemas. Dia perempuan. Kalau laki-laki, Akang gak bakal banyak pertimbangan. Kalau perempuan, si Neng kan perempuan. Iya, kenapa? Harus ada yang jaga. Di Jakarta kan ada si Amin. Kata si Ujang, si Amin sekarang jadi driver ojek online. Mana mungkin bisa ngejagai si Neng. Kan ada Johnny juga. Si Johnny kerjanya security. Tapi yang dia jaga tempat dia kerja. Bukannya si Neng. Jadi Akang gak setuju dia ke Jakarta? Enggak. Kan kamu sendiri yang bilang. Kamu gak bisa berusaha anak. Biar sama neneknya aja. Kalau istri kamu gak mau? Ya udah. Gak usah pisah. Bagusnya sih begitu. Tapi dianya keke. Pengen pisah. Ya terus gimana tuh? Kita ikut ke Jakarta. Pindah kesana. Ya sih gak mau. Kenapa? Macet. Memangnya kalau kita nanti tinggal di Jakarta, kamu setiap hari mau pergi-pergian. Pakai, takut macet segala. Panas. Kalau soal macet, Bandung juga macet. Kalau soal panas, Bandung sekarang juga panas. Pokoknya Esi gak mau ke Jakarta. Terus sekarang rencana kamu gimana? Kita jual rumah ini, terus kita beli rumah di Jakarta. Rumah di Jakarta pasti lebih mahal. Gak akan kebeli. Kita ngontrak aja. Orang dari ngontrak ke punya rumah. Masa kita dari punya rumah ke ngontrak? Ya udah. Rumah ini gak usah dijual. Buat ngontrak? Uangnya dari mana? Gak usah ngontrak. Kita numpang di tempat kosineng. Bertiga? Iya. Tidurnya gimana? Biasa. Merem. Masalah kamu, masalah ekonomi. Kalau kamu punya kerjaan, punya uang, masalah sama istri kamu gak bakal ada. Iya. Itu yang kemarin mendorong saya balik ke terminal. Banaran, Banaran, Banaran! Pucung, Pucung, Pucung! Cireban, Cireban, Cireban! Banaran, 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 Banaran. Cireban, Cireban, Cireban! Banaran, Banaran, Banaran! Cireban, Cireban! Lapak, Lapak, Lapak! Begitu saya balik ke terminal, masalah uang selesai. Tapi habis itu masalah baru muncul, Saya keluar lagi dari terminal Masalah yang awal, balik lagi Cari kerjaan yang lain, kerja apa? Ya, dagang ke cimpring Buka kios? Gak usah, kita titipin aja ke warung-warung Oke Jadi kamu udah setuju? Kalau nanti si Neng kuliah di Jakarta Kita ikut ke Jakarta juga Terserah Kak Akang Esih Mas sebagai istri Gimana suami? Tunggu Apa? Mau kemana? Dapur Kita kan ngomongnya belum selesai Akang mau ngebahas apa lagi? Kan soal kemauan Akang ke Jakarta Udah gak isi bantah? Ya udah, sana Ya, Kang Besok kan pengiriman ke cimpring lebih banyak Saya boleh minta bantuan Cecep? Dia mau kerja gitu? Mau katanya Enggak malu? Kalau udah bilang mau Harusnya enggak Dia akan sempat balik lagi ke terminal Jadi bos Dia bilang apa-apa Sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus Oke Kang Mus bilang Oke Oke Sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus Sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus Sambil nunggu kesempatan yang lebih bagus